Intro Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Jambi terus menggerakkan mesin politik untuk menyongsong Pilgub Jambi 2020. Konsolidasi internal dan eksternal terus digalakan demi kemenangan CNR Ratu Menawaroh pada 9 Desember mendatang. Kali ini DPC PDI Perjuangan Kota Jambi melantik para pengurus pimpinan Anak Cabang atau PAC Kecamatan Kota Baru. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto. Pelantikan pengurus PAC PDIP Kota Baru berlangsung di kediaman Ketua PAC PDIP Kota Baru di Jalan Widuri, Kelurahan 45 Kota Baru Kota Jambi pada Rabu pagi. Pelantikan ini terasa sangat istimewa karena turut dihadiri calon wakil Gubernur Jambi yang diusung PDIP Ratu Munawaroh Sulkifli. Dalam sambutannya Ratu Munawaroh mengajak seluruh kadar PDIP untuk memacu semangat juang menjemput kemenangan. Ratu mengingatkan seluruh tim harus memperkuat semangat. Semangat juang bersama harus terus berkobar, jangan lengah dan mengajak bersama menjemput kemenangan pada Pesta Demokrasi Pilkada Jambi 9 Desember mendatang. Ratu berkomitmen dengan kemenangan yang diraih nantinya, Partai PDI Perjuangan akan semakin kuat dan semakin hebat demi mewujudkan cita-cita bersama menuju Jambi Cerah 2024. Yang terbukti telah bergerak dengan baik itu adalah, dengan maksimal itu adalah Partai PDI Perjuangan. Tepuk tangan buat Bapak-Ibu Cerah. Tetapi saya tentu berharap bahwa kita tentu tidak cukup puas sampai di situ. Karena angka yang telah kita capai memang perbedaannya jauh Bapak. Belasan persen dengan rival kita di bawah kita. Awliya Zahra, Bobi Kuswoyo, Jambi TV